Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...mengenakan baju tahanan. Proses rekonstruksi juga menghadirkan teman wanita korban menjadi saksi... ...yang diduga menjadi pemicu konflik cinta segitiga korban dengan tersangka. Tak hanya itu, AKBP Ahirudin Hasibuan yang namanya ikut terseret... ...akibat ulah adit sang anak juga turut dihadirkan sebagai tersangka... ...mengenakan rompi tahanan. Turut hadir pula pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban... ...atas permohonan Ken Admiral. Saudara Ken, saudara korban sudah mengajukan permohonan tambahan... ...yaitu untuk pendampingan, 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 pendampingan dan restitusi. Restitusi itu ganti rugi dari paku. Nanti pihak RPSK yang akan menghitung peluiannya... ...dan akan mengajukan kepada penyidik atau kepada jaksa. Sementara ini dari rekonstruksi yang tergali dari fakta-fakta yang ada... ...maka kita cukup menetapkan dua tersangka utama ini. Dalam 27 adegan rekonstruksi itu, tersangka Hirudin sempat memeluk putranya... ...agar tetap tenang menjalani semua rangkaian proses hukum. ... ... ... ... ... ...